Sebagai dasar dalam memeriksa dugaan nepotisme dalam penyelenggaran pemilu yang TSM Bahwa kemudian Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu telah pula mengatur lembaga yang berwonak memeriksa pelanggaran administratif pemilu TSM Yang didalamnya sebagai yang diinginkan oleh pemohon masuk klausul nepotisme adalah Bawaslu, bukan Makamah Konstitusi Bahwa oleh karena itu telah terang benderang pemohon yang memilih memasukkan permohonan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM Kepada Makamah Konstitusi daripada kepada Bawaslu, padahal masih ada waktu itu 14 hari Adalah benar-benar salah alamat dan patulah untuk ditolak atau setiap tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima Bahwa oleh pemohon yang menyebut instrumen penegakan hukum yang saat ini tidak efektif Dengan turunannya menuduh termohon tidak independen atau berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam melaksanakan Pilbas 2024 Juga tuduhan terhadap DKPP yang melindungi termohon dengan tidak mengindahkan putusannya Dan Bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran adalah dalil yang emosional Tendensius dan cenderung tidak rasional Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan langkah DKPP untuk melindungi Hashim Ashari Kami menghitung yang mulia, nama Hashim Ashari disebut sekitar 33 kali yang mulia Luar biasa sekali Selaku Ketua KPU, menurut termohon hal itu tidak benar Faktanya, jika diperbandingkan dengan KPU proyek sebelumnya Pelanggaran terhadap Ketua KPU lebih banyak pada proyek yang lalu Berikut rekapitulasi sanksi putusan DKPP antara KPU proyek 2022-2027 Dengan KPU proyek 2017-2022 Arief Budiman, jumlah pengaduan 45 Rehabilitasinya, nanti dibaca sendiri Mohon maaf para pihak Intinya adalah Meskipun disebut bolak-balik Ketua KPU Hashim Ashari Pemilu tetap terlaksana Dan akuntabilitas integritas penyelenggaran pemilu tetap terjaga Hebat sekali berarti Kami lanjutkan yang mulia Yang tertulis Pak, jangan ditambah-tambah begitu Siap yang mulia Siap yang mulia Tidak usah Ya Jadi yang ada yang tertulis saja Siap yang mulia Kami lanjutkan, mohon izin yang mulia Bahwa pemohon mendalilkan termohon Dianggap menunjukkan keberpihakannya Terhadap salah satu pasangan calon presiden Dan wakil presiden Berdasarkan dua alasan Termohon dianggap langsung menerapkan Putusan MK Nomor 90 Garis miring PUU Strip 21 Rumawit Garis miring 2023 Secara leksikal Dan termohon Dianggap langsung menerapkan putusan MKRI Nomor 90 Dan seterusnya Tahun 2023 Tanpa mengubah PKPU Nomor 19 Tahun 2023 Bahwa terhadap dalil tersebut Termohon memberikan jawaban sebagai berikut Bahwa pada dasarnya Tidak ada tindakan perbuatan Maupun produk hukum Yang termohon terbitkan Yang hanya ditujukan Untuk kepentingan salah satu pasangan calon Karena setiap tindakan perbuatan Maupun produk hukum Yang termohon terbitkan itu Berlaku dan mengikat secara umum Bagi setiap warga negara Indonesia Termasuk kepada setiap pasangan calon presiden Dan wakil presiden Bahwa termohon telah menerbihkan Peraturan KPPU Nomor 19 Tahun 2023 Dan seterusnya Sebagaimana diubah dengan Peraturan KPPU Nomor 23 Dan seterusnya PKPU pencalonan tersebut Berlaku untuk semua pasangan calon Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 169 Huruf Ki Undang-Undang Pemilu Junto Pasal 13 Asal 1 Huruf Ki Peraturan KPPU Nomor 19 Tahun 2023 Pada pokoknya Mengatur berkaitan dengan Batas minimum Usia bakal calon presiden Dan wakil presiden Bahwa ketentuan Pasal 169 Huruf Ki Undang-Undang Pemilu Diajukan judicial review Kepada Mahkamah Konstitusi Dimana Mahkamah Konstitusi Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Dan seterusnya Tanggal 16 Oktober Dalam pokok amar Putusannya memutuskan Hal sebagai berikut Dianggap dibacakan Yang Mulia Bahwa Mahkamah Konstitusi Dalam pertimbangan hukum Putusan 90 Tahun 2023 Pada halaman 56 Menyatakan Lebih lanjut Ketentuan Pasal 169 Ruf Ki Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Bagaimana dimasuk Dalam putusan akua Berlaku Mulai pada Pemilihan umum presiden Dan wakil presiden Tahun 2024 Dan seterusnya Bahwa berdasarkan Orang yang diatas Maka ketentuan norma Mengenai batas minimum Usia bakal calon presiden Dan wakil presiden Pada pemilu Tahun 2024 Dan seterusnya Adalah berusia Paling rendah 40 tahun Atau pernah Sedang menduduki jabatan Yang dipilih Melalui pemilihan umum Termasuk pemilihan kepala daerah Bahwa tindakan termohan Menerbitkan surat Nomor 1145 Garis miring PL Titik 01 Titik 4 Strip SD Garis miring 05 Garis miring 2023 Dan keputusan Komisi pemilihan umum Nomor 1378 Tahun 2023 Tentang Pendumat teknis Pendaftaran verifikasi Dan menetapkan Pasangan calon presiden Dan wakil presiden Dalam pemilihan umum Tahun 2024 Adalah dalam rangka Untuk menelanjuti Putusan makam Akosisi nomor 90 Dan seterusnya Yang telah dibacakan Berdatangkan 16 Oktober 2023 Bahwa tindakan termohan Yang dianggap Pemohon langsung Menerapkan putusan MK 690 Tahun 2023 Yang telah dibacakan Berdengar 16 Oktober 2020 ini Dikarenakan Berdasarkan ketentuan Pasal 24 C Art 1 Undang-Undang Dasar 1945 Juntuh penjelasan Pasal 10 Art 1 Huruf A Dan pasal 47 Undang-Undang MK Sebagaimana Telah diubah berkali Terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 Tentang kekuasaan Dan Pasal 29 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman Serta pasal 77 Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 Tentang tata beracara Dan perkara pengujian Undang-Undang Pada pokoknya Mengatur bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat final Yang diputusan Yang diputusan Mahkamah Konstitusi Langsung memperlah Kekuatan hukum Tetap Sejak diucapkan Dan tidak ada Upaya hukum Yang dapat ditempuh Sifat final Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Mencakup pula Kekuatan hukum Mengikat Final and binding Bahwa Di samping itu Secara teoritis Menurut Sukri Asari Merindia Dan kawan-kawan Dalam tulisannya Pada jurnal Konstitusi Volume 10 No. 4 Desember 2013 Dengan judul Model dan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam mengujian Undang-Undang Studi putusan Tahun 2003 Sampai 2012 Menyatakan bahwa Salah satu bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi Adalah putusan Yang bersifat langsung Dan dapat dieksekusi Atau self-implementing Yang artinya Putusan Mahkamah Konstitusi Pada prinsipnya Berlaku terhadap Ketentuan yang dinyatakan Dibatalkan Dan tidak berlaku lagi Tetapi hal tersebut Tidak menimbulkan Kosongan hukum Sehingga pada umumnya Putusan tersebut Secara otomatis Dieksekusi Tanpa perlu Ditindak lanjut Oleh lembaga lain Itu berkaitan Putusan 90 ya Pak Langsung ketiga-tiga Angkat 17 Yang kembali bacakan Lebihnya Yang kembali bacakan Yang mulia